Pendekar aneh dari Kang Lem Jilid 4. B. O. San Sian Su berpikir sejenak. Melihat urusan telah sampai di sini, memang apa yang disampaikan K. H. O. San Li tampaknya benar adanya, dan juga dalam keadaan demikian orang-orang musuh tampaknya sudah mulai menyelusup ke dalam Siaw Lim Sye. Maka dia tidak bisa berdiam diri terus, dia harus bertindak tegas, kemudian pendekar ini telah tertawa-tawar. Tolong Sye Chu sampaikan kepada Li Chong Goan, bahwa permintaan Li Chong Goan sayang sekali tidak bisa dipenuhi. Oleh kami, siapapun juga tidak mungkin meminjam kitab pusaka itu, maka menyesal sekali kami tidak bisa memenuhi permintaan dan keinginan Li Chong Goan kata Bosan Sian Su dengan suara yang tawar. Muka Ong Chit Giok jadi berubah, dia telah berkata dengan wajah mendongkol dan bengis, apakah benar Siaw Lim Sye tidak mau memberi muka kepada Li Chong Goan? Apakah kalian telah mengetahui siapa adanya Li Chong Goan? Bosan Sian Su merangkapkan serasang tangannya, dia menjura dengan sikap yang sabar. Sian Chai Sian Chai kami memang tidak mengetahui siapa adanya Li Chong Goan, kami juga tidak bermaksud mengetahuinya walaupun siapa saja, tentu tidak mungkin dipinjami kitab pusaka kami seperti Kiwulok Sye Pet Chiang. Sabar suara si pendeta, namun Ong Chit Giok telah menanggapinya dengan berkata, jika demikian, sama juga kalian ingin mengartikan kalau Kaisar Reng Lok yang meminjamnya juga kalian tidak akan memberikan. Ditanya begitu, Bosan Sian Su menyahuti dengan hati sekali, kami kira, sebagai seorang Kaisar, tentu Kaisar tidak memiliki minat terhadap ilmu silat. Dan juga ilmu pukulan Kiwulok Sye Pet Chiang itu hanya merupakan ilmu pukulan biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Baru saja Bosan Sian Su berkata sampai di situ, Ong Chit Giok telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang keras, dia tertawa sambil mengerahkan tenaga dalamnya, sehingga keadaan di tempat itu seperti tergetar oleh nada suara tertawanya. Baiklah, kata Ong Chit Giok kemudian. Kini kalian dengarlah, aku akan memberitahukan apa yang sebenarnya Li Conggoan bukan orang sembarang, dia memang masih memiliki pangkat yang kecil dan kekuasaan. Yang tidak sehebat pengpo Siyang Sye, panglima peperangan, namun justru Li Conggoan adalah mantuhong Siyang, Kaisar. Maka dari itu, dengan ditolaknya permintaan Li Conggoan, tentu kalian mengetahui apa akibatnya jika Li Conggoan tersinggung. Bosan Sian Su menghela nafas dengan hati yang susah, karena dia menyadarinya, itulah kata ancaman untuk pihak Siaw Lim Sye. Dan dilihat demikian peristiwanya, Bosan Sian Su juga menyadarinya bahwa Ong Chit Giok memang sengaja mencari urusan dengan pihak Siaw Lim Sye, justru sekarang yang menjadi tugas dari para pendeta Siaw Lim Sye adalah mengelakan bentrokan dengan orang tersebut, karena jika saja mereka terpancing, bukankah urusan mulai dihubung-hubungkan dan dikaitkan dengan Kaisar Reng Lok? Bukankah Ong Chit Giok telah mengatakan bahwa Li Conggoan itu Kaisar Reng Lok dan di dalam katanya diselipi ancaman yang berat? Walaupun mendongkol dan marah, Bosan Sian Su menindih perasaannya dan tetap tersenyum sabar. Dia bilang dengan suara yang tidak begitu keras, kami pendeta Siaw Lim Sye merupakan orang-orang yang selalu sibuk dengan liam heng dan kayu bok hie, maka kami tidak bermaksud mencampuri urusan di luar kuil kami, tetapi menyesal sekali, kami pun tidak bisa membantu kesulitan Sye Chu, karena justru kitab yang diminta oleh Sye Chu untuk dipinjam merupakan kitab pusaka kami yang sejak turun-menurun tidak pernah dipinjamkan kepada siapapun juga, harap saja Sye Chu Sudi menyampaikan permintaan maaf kami kepada Li Conggoan sambil berkata begitu, Bosan Sian Su telah merangkapkan tangannya dia menjurah hormat kepada Ong Chit Giok. Tetapi itulah pemberian hormat bukan sembarangan, sambil membungkuk menjurah, Bosan Sian Su juga telah mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua tangannya, maka waktu dia menjurah justru dari kedua tangannya itu telah meluncur suatu kekuatan lewekang yang dasyat. Ong Chit Giok merupakan jago yang memiliki sifat licik, sebelum datang ke Siaw Lim Sye dia juga telah mempertimbangkan baik-baik kedudukan dirinya, sebagai seorang jago yang telah mengenal luas keadaan di dalam rimba persilatan, Ong Chit Giok juga mengetahui partai apakah itu Siaw Lim Sye, dan bagaimana hebatnya pendekta Siaw Lim Sye. Maka segalanya telah diperhitungkan dan juga kini, dia merasakan semiran angin serangan dari Bosan Sian Su, dia cepat mengelak ke samping sambil berkata, Jika memang kalian tidak mengizinkan untuk kami meminjam buku Kewulok Sye Pet Siang, jangan yah kalian memergunakan kekerasan dan sambil berkata begitu, Ong Chit Giok telah mengebutkan tangannya, maka punahlah tenaga serangan Bosan Sian Su. Merah muka si pendekta Siaw Lim Sye yang seorang ini, memang tadi dia bermaksud untuk menguji kepandaian dan lewekang dari tamu yang tidak diundang ini, namun justru Ong Chit Giok tidak mau melayaninya, sehingga Bosan Sian Su masih menerka nerka sampai berapa tinggi kepandaian lawan ini. Dan yang lebih dipikirkan Bosan Sian Su, yaitu berapa banyak orangnya Ong Chit Giok yang telah berkeliaran dan mengurung kuil Siaw Lim Sye. Semua itu masih gelap baginya, namun untuk menutupi kemendongkolannya, Bosan Sian Su telah tersenyum lagi, sikapnya sabar sekali. Silahkan Sia Chu meninggalkan tempat ini, mungkin jika ada murid Siaw Lim Sye yang kurang begitu mengerti aturan, Sia Chu akan mendapat susah. Sabar dan ramah kata tersebut, yang tampaknya mengandung kebaikan untuk seng tamu, tetapi di balik itu pun tersembunyi peringatan halus untuk Ong Chit Giok. Tetapi Ong Chit Giok telah tertawa-tawar, dia membawa sikap yang angkuh, dan sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan takut. Memang kami dari pihak Li Conggoan sama sekali tidak memiliki keberanian untuk saling bentur dengan pihak Siaw Lim Sye yang memiliki nama besar di dalam kalangan rimba persilatan, siapakah yang tidak mengetahui bahwa Siaw Lim Sye merupakan pintu perguruan yang tertua dan merupakan pemimpin rimba persilatan. Senang juga hati bosan Sian Sum mendengar pujian Ong Chit Giok, tetapi saat itu Ong Chit Giok telah meneruskan perkataannya dengan tawar, tetapi justru karena sangat terkenal sebagai pintu perguruan yang tertua dan memiliki banyak sekali jago yang terkenal dan berkepandayan sangat tinggi, dengan sendirinya telah menarik perhatian hati Li Conggoan untuk memperoleh 1-2 jurus pelajaran dari Siaw Lim Sye. Itulah sebabnya Li Conggoan telah perintahkan kami, dapat atau tidak, kami harus bisa meminjam kitab Kiwulok Sye Pet Chiang, kitab ilmu pukulan Siaw Lim Sye yang terkenal. Sengaja Ong Chit Giok mengatakan dapat atau tidak, maka itu merupakan suatu paksaan halus yang ditekankan kepada pihak Siaw Lim Sye, bosan Sian Su juga merasakan tekanan seperti itu. Alis pendeta itu telah mengerut dalam-dalam, dan kemudian dia berkata, Baiklah Ong Sye Chu, kalau memang Anda tidak mau juga mengerti kesulitan kami, tidak bisa lo Ceng berkata apa-apa. Aku Ong Chit Giok hanya menerima perintah dan apa adanya tentu akanku sampaikan kepada para Taisu. Mengenai keinginan dari Li Conggoan, untuk meminjam selama 1 bulan kitab Kiwulok Sye Pet Chiang, jika memang pihak Siaw Lim Sye keberatan meminjaminya, aku pun tidak memiliki keberanian untuk memaksanya terserah pada Li Conggoan sendiri apa keputusannya nanti. Bosan Sian Su dan para pendeta Siaw Lim Sye jadi mendongkol melihat lagak Ong Chit Giok, karena mereka tahu itulah bara api yang mulai disebar oleh orang Sye Ong tersebut. Ong Sye Chu, jangan yah kita saling bersikeras tidak keruan, sampaikan kepada Li Conggoan perasaan menyesal kami, sebagai orang yang telah menyembunyikan diri dari keramaian dunia dan hanya menyibukkan diri dengan Liam Keng dan Bok Hia saja, tidak tersirat dalam hati kami ingin memiliki gan jalan dengan siapapun juga. Terlebih lagi kitab Kiwulok Sye Pet Chiang merupakan ilmu pukulan biasa saja, yang tentunya tidak berarti banyak untuk Li Conggoan. Belum lagi Bosan Sian Su selesai dengan perkataannya, justru Ong Chit Giok telah berkata dengan suara yang tawar kalau begitu, baiklah aku yang rendah Ong Chit Giok hanya dapat kembali untuk memberikan laporan kepada Li Conggoan Tai Jin dan Ong Chit Giok telah menjura memberi hormat. Seperti halnya tadi yang dilakukan Bosan Sian Su, dia pun mengerahkan lewekangnya, menghantam dengan pukulan udara kosong sekerudiam kepada perut si pendeta. Bosan Sian Su mengetahui bahaya yang mengincar dirinya, dia juga merasakan samberan angin serangan yang cukup kuat, maka dia telah mengempiskan perutnya, memusatkan kekuatan pada perutnya itu. Dia menerima serangan Ong Chit Giok dengan perutnya, yang dipasang diam saja, tanpa berusaha mengelakkan diri. Betapa terkejutnya Ong Chit Giok waktu merasakan tenaga pukulannya mengenai lawannya, dan dia melihat Bosan Sian Su masih tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa tergoncang sedikit pun juga, tenaganya seperti dapat disambuti sepenuhnya, malah tubuh Ong Chit Giok sendiri yang tergetar, kalau saja dia tidak keburu mengerahkan tenaga lewekang pada kedua kakinya untuk memperkuat kuda-kuda. Kedua kakinya, tentu tubuhnya akan terjengkang atau sedikitnya terhuyung mundur. Diam-diam Ong Chit Giok mengakui bahwa kepandayan yang dimiliki Bosan Sian Su sangat tinggi, dan masih berada di atas tingkat kepandayannya sendiri. Tetapi Ong Chit Giok berani sekali, dia tidak memperlihatkan perasaan kagetnya, dia tertawa lebar sambil katanya, Tai Su, apakah Tai Su telah memikirkan masak keputusan Tai Su? Dan Li Conggoan Tai Jin dalam perintahnya mengutus aku langsung menemui Hong Tio Siaulim Sie, yaitu Bo Liang Sian Su, untuk meminjam kitab pusaka itu. Menyesal sekali Su Hengku itu tidak berada di tempat karena tengah mengurus suatu persoalan kata Bosan Sian Su mulai jemuk kepada Ong Chit Giok. Maka, sama saja dengan menemuinya langsung pada Su Hengku itu atau diwakili Olehku, karena jelas memang kitab Kiwulok Siepetsi yang itu merupakan kitab pusaka yang tidak mungkin dipinjamkan kepada orang lain. Terimakas atas petunjuk yang diberikan oleh Tai Su, kata Ong Chit Giok. Dan dengan perkataan Tai Su berarti keputusan seperti itu diambil oleh pihak Siaulim Sie, bukankah begitu? Bosan Sian Su bertambah muak melihat sikap Ong Chit Giok dia segan menyahuti, dan hanya mengangguk saja. Waktu Ong Chit Giok ingin berkata-kata lagi, justru waktu itu dari kejauhan terdengar suara siulan, panjang dua kali, pendek satu kali. Wajah Ong Chit Giok jadi berseri-seri girang, dia membalas suara siulan itu, panjang dua kali, pendek satu kali. Maka tidak lama kemudian tampak sesosok tubuh berkelebat dengan gesit sekali dan telah berdiri di samping Ong Chit Giok. Bahkan telah terdengar kata-katanya, kiranya kau berada di sini, Ong Tai Jin kata orang itu. Rupanya kau tengah berunding dengan para pendekta kepala gundul itu. Bosan Sian Su mengerutkan alisnya, dia telah melirik kepada orang itu, ternyata dia seorang yang berusia antara 60 tahun, memelihara jenggot dan kumis yang tipis, tetapi tubuhnya kurus kering. Dia berdiri dengan mulut menyeringai memperlihatkan kelicikan sifat dan jiwanya. Matanya memancarkan sinar yang sangat tajam, hal itu yang mengejutkan Bosan, agak luar biasa mati orang yang baru datang ini, dia menunjukkan memiliki semacam ilmu yang telah dipelajarinya mendalam, ilmu yang agak sesat, terlihat dari pancaran matanya. Ong Chit Giok telah berseru, bagus kemudian sambil menunjuk orang itu, orang Xiong tersebut telah berkata kepada Bosan Sian Su, inilah sahabatku, Semhun Chiu, tiga arwah harak, Papa Liang. Muka Bosan Sian Su jadi berubah, sudah cukup lama dia mendengar nama besar Papa Liang. Dia lah seorang hantu kejam yang berkeliaran di sekitar daerah Kang Se, tetapi aneh sekali, sekarang iblis yang terkenal akan kekejamannya itu bisa muncul di kuil Siaulim Sie, bahkan tampaknya iblis ini telah memperbudak dirinya menjadi hamba kerajaan. Kiranya Papa Liang Kiesu yang sangat terkenal itu kata Bosan Sian Su sambil menjura dan berusaha tersenyum, sungguh beruntung hari ini kuil kami menerima kedatangan seorang tokoh sakti rimba persilatan seperti Anda Papa Liang telah nyengir, dia mengebutkan lengan bajunya. Wutangin kebutan itu menyampok keras sekali pada Bosan Sian Su, sehingga tubuh pendeta itu seperti terangkat dua dim dari permukaan tanah. Tetapi hebat Bosan Sian Su, dia tetap tidak berhenti dalam keadaan menjura seperti itu, tubuhnya meluncur turun dalam keadaan menjura, karena tenaga dalam yang kuat membendung kibasan tenaga dari Papa Liang. Coba orang lain yang berkepandayan rendah, begitu menerima kebutan dan tenaga yang kuat seperti itu, tentu akan terjengkang. Hebat memuji Papa Liang dengan sikap yang angkuh, engkau bisa menerima kebutan lengan jubahku, hal itu menunjukkan bahwa engkau memiliki kepandayan yang lumayan. Apa gelarmu? Bukan main mendongkolnya Bosan Sian Su, karena sikap Papa Liang memperlihatkan iblis itu seperti dari tingkatan tua yang tengah menegur tingkatan muda. Tetapi Bosan Sian Su berhasil menguasai kemendongkolan hatinya, dia tetap membawa sikap yang sabar dan bersenyum. Loceng adalah bosan katanya, dan dapatkah Loceng mengetahui ada keperluan apakah sampai Yesu mengunjungi kuil kami? Papa Liang memperdengarkan suara tertawa yang mengejek dan angkuh sekali, dia menunjuk kepada Ong Cip Giok. Dia yang mengajakku, aku tidak tahu apa maksudnya mengajakku kemari jika dia mengatakan pulang, ya aku pulang, tetapi jika dia mengatakan aku harus menghajar benjol kepala pendekta-pendekta siyaulim siye, ya akanku ketok seorang demi seorang. Muka Bosan Sian Su jadi berubah merah, dia gusar sekali, maka dia telah bilang dengan kesabaran yang mulai hilang, sesungguhnya apa maksud Jiwiak Yesu mengganggu kami? Jika dilihat dengan seksama, tentu kedatangan Jiwiak Yesu kemari mengandung maksud untuk mengobarkan api di kuil siyaulim siye tegas perkataan pendekta ini, karena hatinya mulai panas. Yang dimaksudkan dengan kobaran api, bukan berarti membakar kuil siyaulim siye, tetapi justru akan menimbulkan huru hara di kuil siyaulim siye. Sedangkan papa liang telah tertawa lagi dengan sikap yang mengejek dan meremahkan para pendekta siyaulim siye itu, dia telah menyahuti dengan angkuh, hem, engkau pendekta busuk mulutmu terlalu jelek, engkau berani terlalu ceroboh menuduh kami yang tidak. Kami bukan menuduh bantah Bosan Sian Su. Tetapi belum lagi habis suaranya, justru di saat itu Ong Chit Giok telah berkata, Taisu, janganlah Taisu terlalu mudah menuduh kami. Bukankah tadi aku telah memberitahukan bahwa kedatangan kami kemari hanya sekedar ingin meminjam kitab Kiwulok Siepet yang jika memang Taisu tidak memberikan, itu hak siyaulim siye, dan tadipun aku telah bermaksud pamitan. Tetapi mengapa justru Taisu telah mengeluarkan kata tuduhan yang tidak, bahwa kami ini ingin membakar kuil siyaulim siye? Muka Bosan Sian Su jadi merah menahan kemarahan, dia telah bilang, baiklah, sekarang kita bicara secara berterang. Bukankah kalian berdua merupakan dari sekian banyak orang yang berteliaran di sekitar kuil siyaulim siye selama beberapa hari belakangan ini? Kami telah mengetahui semuanya dan kami kira tidak perlu kita memergunakan basa-basi lagi. Mendengar perkataan Bosan Sian Su, Papa Li yang telah berkata dengan tawar, baik, baik, memang aku lebih senang percakapan yang terbuka. Dan sekarang aku tegaskan, kami menginginkan kitab Pusaka Kiwulok Siepet Siang, apakah pihak siyaulim siye mau menyerahkannya? Tidak menyahuti Bosan Sian Su tegas. Tetapi kami telah menerima perintah, dapat atau tidak, kami harus kembali dengan membawa pulang kitab Kiwulok Siepet Siang, maka sebelum siyaulim siye meluluskan. Permintaan kami, tidak berani kami pulang menemui Li Conggoan. Bosan Sian Su sudah tidak bisa menahan sabarnya, jelas Papa Li yang maksudnya itu merupakan tantangan yang mengandung kekerasan. Semula Bosan Sian Su bermaksud mengendalikan diri untuk mengelakan bentrokan seperti yang telah diperintahkan oleh Bosai Sian Su, sedapat mungkin pendeta siyaulim siye harus mengelakan diri dari bentrokan dan keributan dengan orang pemerintah, sehingga pihak kerajaan tidak bisa menuduh siyaulim siye dengan alasan yang dicari-cari. Tetapi Bosan merasakan perutnya seperti mau meledak sekarang dia sudah tidak bisa membendung kemarahan dan kemendung kolannya melihat lagak Papa Li yang, maka dia menyahuti, sekarang apa yang diinginkan oleh Jioye Kiesu? Kami kira siyaulim siye tentu bersedia untuk menjadi pasangan yang baik untuk mengiringi keinginan Jioye Kiesu. Papa Li yang tertawa bergelak sampai tubuhnya tergoncang keras, dia pun telah berkata setelah puas tertawa, itulah kata-kata yang diucapkan oleh pendeta siyaulim siye, maka jika kami mengambil jalan yang cukup keras, jangan mempersalahkan pihak kami sebagai orang yang tidak memberi muka kepada siyaulim siye. Kami telah bersikap cukup baik, berlaku lunak dan memberi muka terang kepada siyaulim siye, tetapi kenyataannya kalian semuanya memang merupakan kerbau yang tidak bisa diperlakukan dengan lunak dan penuh kasih sayang, kalian tetap kerbau yang harus diperlakukan dengan keras. Merah muka Bosan Siansu bersama pendeta lainnya, hati pendeta ini bergoncang keras karena diliputi kemarahan. Dia baru saja ingin menyahuti perkataan itu, untuk menerima tantangan, justru saat itu Bosan Siansu dan yang lainnya telah mendengar suara bentakan yang keras, yang berasal dari sebelah kanan mereka, dan beberapa sosok tubuh. Tampak bergerak gesit, tengah mengurung sesosok tubuh yang bergerak ke sana kemari dengan tidak kalah gesitnya. Rupanya orang itu tengah dikeroyok oleh orang-orang tersebut. Yang membuat Bosan Siansu jadi lebih terkejut, justru di saat itu dia mengenali, orang yang dikeroyok itu adalah K.H.U. Sanli, si pengemis yang menjadi sahabat mereka. Saat itu memang K.H.U. Sanli sedang terdesak sekali. Sejak Ong Cip Giok meninggalkannya dan menyerahkan si pengemis di bawah keroyokan 10 orang yang berkepandaian sebagai tentara kerajaan itu, yang semuanya ternyata memiliki kepandaian tidak rendah, K.H.U. Sanli berusaha memberikan perlawanan, namun tetap saja K.H.U. Sanli terdesak dengan hebat. Terlebih lagi ke 10 orang tersebut mempergunakan taktik untuk dapat menyerang dan mengelak dengan bergantian. Jika memang K.H.U. Sanli tengah mendesak salah seorang di antara mereka, maka yang lainnya segera menyerang K.H.U. Sanli, tetapi waktu K.H.U. Sanli melancarkan serangan membalas, orang itu melompat mundur dan sebagian dari mereka menyerang dari belakang si pengemis. Keadaan demikian yang berlangsung terus membuat K.H.U. Sanli jadi khawatir dan gelisah sekali. Dia khawatir karena memperoleh kenyataan dirinya tidak bisa melepaskan diri dari libatan ke 10 orang tersebut, sedangkan Ong Chit Giok telah meninggalkan tempat ini memasuki ke pedalaman kuil Siaw L.M.C.E., dan para pendekta Siaw L.M.C.E. belum mengetahui kehadiran para musuh ini. Gelisah, karena sekian lama K.H.U. Sanli tidak berhasil merubuhkan salah seorang pun dari ke 10 orang lawannya itu sayangnya justru jumlah musuh yang mengeroyoknya terlalu banyak dan mereka pun memiliki kepandayan tidak rendah, tentu saja lama-kelamaan membuat K.H.U. Sanli jadi kewalahan juga. Di saat dirinya terkepung begitu, si pengemis telah berpikir untuk berusaha membuat keonaran agar orang Siaw L.M.C.E. mengetahui bahwa musuh mulai menyerbu masuk. Jalan satunya untuk si pengemis adalah bertempur sambil menggeser kedudukan dirinya yang memasuki ke arah pedalaman kuil Siaw L.M.C.E., tetapi disebabkan lawannya semua memiliki kepandayan yang tidak rendah, K.H.U. Sanli juga tidak bisa bergerak cepat, hanya setiap kali ada kesempatan, dia tentu melompat ke bagian yang lebih jauh ke pedalaman kuil. Dengan jalan bergulingan atau melompat dengan mengandalkan kegesitannya, K.H.U. Sanli bisa menggeser kedudukan tubuhnya, terlebih lagi sekarang K.H.U. Sanli tidak berselera untuk balas menyerang, dia hanya sering menggertak lawannya dan di saat lawan itu mundur, dan yang lainnya belum sempat untuk balas menyerang, K.H.U. Sanli selalu menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat menjauhi lawan-lawannya. Dengan bertempur mempergunakan care seperti itu, akhirnya K.H.U. Sanli bisa mencapai tempat di mana Bosan Siansu dan yang lainnya berada. Sedangkan kesepuluh orang lawan K.H.U. Sanli merasa seperti dipermainkan si pengemis, semakin lama dia melancarkan serangan yang semakin kuat dan keras, mendesak pengemis ini, membuat K.H.U. Sanli sama sekali tidak bisa membalasnya. Dan juga, waktu itu memang napas K.H.U. Sanli telah memburu keras, sebab dia merasa letih sekali, telah terlalu banyak tenaga yang dipergunakan dan sedikitpun dia tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Bosan Siansu yang melihat keadaan K.H.U. Sanli telah mengeluarkan suara seruan tertahan, karena tersadarlah dia bahwa musuh telah mulai menyelusup masuk ke kuil Siao Lim Sie dalam jumlah yang tidak kecil, maka dia melirik kepada salah seorang Hueshio yang berada di dekatnya, dan Hueshio itu mengerti apa yang dikehendaki oleh Bosan Siansu, dia memutar tubuhnya untuk masuk ke dalam guna memberitahukan kedatangan musuh kepada Bosan Siansu dan yang lainnya. Tetapi waktu pendekta itu memutar tubuh, Papa Liang yang memiliki metu sangat tajam, telah mengeluarkan suara tertawa dingin. Sulit dilihat gerakannya, tahu tubuhnya telah meleset ke samping pendekta yang ingin masuk ke dalam memberikan laporan itu. Malah tangan kanan Papa Liang telah terulur untuk menghajar pecah kepala Hueshio itu, angin serangannya berkesiuran cepat sekali. Hueshio itu terkejut, dia yakin dirinya tidak mungkin sanggup menghadapi dan menangkis serangan yang kuat seperti itu, dia hanya bisa mengeluarkan seruan kaget. Bosan Siansu melihat ancaman itu, dia tidak tinggal diam cepat sekali tubuhnya pun telah meleset, tetapi karena terpisah dalam jarak yang cukup jauh, Bosan Siansu telah mempergunakan pekong chiang, pukulan udara kosong, angin serangannya itu telah meluncur ke perut Papa Liang. Papa Liang terkejut, karena dia merasakan angin serangan yang dilancarkan oleh Bosan Siansu itu memiliki kekuatan yang sangat hebat, kalau dia tidak mengelakkan diri dan perutnya itu menjadi sasaran dari serangan tersebut, niscaya isi perutnya itu akan hancur berantakan, sedikitnya tidak akan terluka di dalam. Tidak ada pilihan lain untuk Papa Liang, dia telah menarik pulang tenaga serangannya dan cepat menyingkir beberapa tombak mengelakkan diri dari serangan itu. Tetapi walaupun demikian, tidak urung si pendeta yang tadi diserang oleh Papa Liang jadi terhuyung mundur beberapa langkah, karena tenaga serangan Papa Liang walaupun telah ditarik pulang, poh ada sebagian yang telah menyambar ke dirinya. Namun dia tidak sampai terluka di dalam, hanya wajahnya saja yang telah berubah pucat. Bosan Siansu tertawa dingin mengandung kemendungkolan, tetapi dan tidak melancarkan serangan berikutnya, sedangkan Papa Liang telah mengeluarkan suara tertawa yang keras, dia berkata dengan suara yang mengejek. Bagus-bagus kiranya tidak percuma si Yau Lim Sye memiliki nama yang cukup terkenal di dalam rimba persilatan, rupanya memang ada isinya juga dan setelah berkata begitu, Papa Liang tertawa lagi bergelak-gelak. Sedangkan K.H.U. Sanli beberapa kali sibuk mengelakkan diri dari serangan yang dilancarkan oleh pengeroyoknya, tetapi kini hatinya agak tenang waktu melihat rombongan Bosan Siansu, selain memang para pendepak itu akan dapat memberikan bantuan kepadanya, pun tentunya orang-orang Si Yau Lim Sye mengetahui bahwa muslim mulai menyelusup masuk ke dalam kuil, sehingga mereka bisa mengadakan persiapan yang ketat. Dengan hati yang mulai tenang, K.H.U. Sanli sekarang bertempur tidak hanya mengelakkan diri belaka, berulang kali dia mulai balas melancarkan serangan kepada lawannya, sambil memusatkan seluruh kekuatan yang masih ada padanya juga mengeluarkan ilmu simpanannya. Bosan Siansu telah merangkapkan serasang tangannya, pendeta itu berseru dengan suara yang nyaring. Hentikan-hentikan Sian Chai ada urusan apakah Tuan telah datang ke kuil kami. Tegur si pendeta dengan suara yang tetap sabar, menekan perasaan mendungkolnya. K.H.U. Sanli sempat melancarkan serangan dengan tangan kanannya kepada seorang lawannya yang berada di sebelah kanan, kemudian waktu lawannya itu berkelit, dan belum lagi lawan yang lainnya sempat untuk melancarkan serangan, di saat itulah K.H.U. Sanli telah menjejakan kakinya, tubuhnya cepat sekali melompat ke dekat Bosan Siansu. Di dalam sekejap mati saja, si pengemis telah berada di samping Bosan Siansu. Mereka datang hendak mengacau, mereka pun merupakan anak buah si Ong itu dan sambil berkata begitu, K.H.U. Sanli menunjuk kepada Ong Chit Giok. Muka Bosan Siansu tampak berubah memperlihatkan perasaan tidak senang, dia telah berkata, Hem, rupanya memang Chuan sengaja berkunjung ke kuil kami untuk melakukan pengacauan dingin sekali suara si pendeta. Ong Chit Giok yang melihat dirinya sudah tidak bisa membawa sikap berpura seperti tadi, telah mengeluarkan ejekannya. Dia memang licik, maka dia bisa membawa sikap dengan tenang tanpa memperlihatkan perasaan apapun juga di wajahnya. Ya, seperti yang telah kami katakan tadi, kedatangan kami adalah untuk menyampaikan pesan Li Conggoan untuk meminjam kitab Kiwulok Siepet Chiang. Nah, Tai Su lihatlah, kesepuluh orang itu adalah orangnya Li Conggoan yang diperintahkan turut dengan kami, mungkin Li Conggoan khawatir kalau kami bermain dalam bekerja. Bosan Sian Su mendeluh sekali, dia menyadari kata itu sama juga artinya, bahwa Ong Chit Giok bukan berani membentur Siaw Lim Sie, tetapi perintah dari atasannya, yaitu yang dipanggilnya sebagai Li Conggoan, harus dilaksanakan berikut segala akibatnya, berarti bentrokan sudah sulit dihilangkan lagi. Pendeta yang tadi diserang Papa Li yang telah meneruskan langkahnya untuk masuk ke dalam memberi kabar kepada Bo Tai Sian Su dan pendeta Siaw Lim Sie yang lainnya. Baiklah, kita tunggu kedatangan Su Hengku, jika nanti Su Hengku, Bo Tai Sian Su, mengizinkan Li Conggoan meminjam kitab Kiwulok Siepet Chiang, maka aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Namun Ong Chit Giok seorang yang licik, dia telah tertawa sambil katanya, Tai Su tidak perlu mengulur waktu hanya menantikan kedatangan kawan dalam jumlah yang banyak. Kami tahu, Tai Su tentu ingin mempergunakan jumlah yang banyak untuk menindas yang sedikit. Mendengar sindiran Ong Chit Giok, muka Bosan Sian Su jadi merah, dia memang sebenarnya bermaksud menantikan kedatangan Bo Tai, dan jika kakak seperguruan dan pendeta Siaw Lim Sie lainnya telah tiba, dia bermaksud menghadapi orang ini. Tetapi isi hatinya dapat dibaca oleh Ong Chit Giok dia jadi mendongkol dan jengah. Melihat Bosan Sian Su di pojokan seperti itu, K.H.U. San Li tertawa keras, lalu dia mewakili si pendeta menyahuti, Kalian anjing rendah, kalian ingin mempersamakan diri kalian dengan seorang hohan, pendekar gagah, Hem, hem, aku si pengemis tua tentu akan tertawa sampai mati. Kalian tidak perlu bersikap seperti orang gagah, karena kalian hanya tikus yang tidak tahu malu. Jika memang kalian memiliki malu, tentu kalian sudah siang angkat kaki ketika permintaan kalian untuk meminjam kitab Kiwulok Siepet yang ditolak Siaw Lim Sie, namun kenyataannya sekarang, kalian hanya seperti anjing kudis yang bisanya menggonggong terus-menerus. Muka Ong Chit Giok telah berubah merah, dia gusar mendengar makian si pengemis, katanya dengan diliputi kemarahan, kalau memang kami tidak memandang muka terang Siaw Lim Sie, tentu siang kasih pengemis buduk akan kami robek mulutnya dan beset perutmu. Hem, boleh kalian coba jika memang kalian bisa melakukannya, kata K.H.U. Sanli menantang untuk memanaskan hati Ong Chit Giok karena K.H.U. Sanli juga mendongkol tadi dia telah dikeroyok oleh kawannya Ong Chit Giok yang kini telah berdiri di belakangnya orang Siong tersebut. Baru saja Ong Chit Giok ingin memaki lagi, waktu itu dari ruangan dalam kuil telah bergegas menghampiri serombongan pendeta Siaw Lim Sie. Mereka datang cepat sekali. Ternyata yang berjalan di depan adalah Botai Sian Su, yang diiringi oleh para pendeta Siaw Lim Sie yang berasal dari berbagai tingkatan. Ong Chit Giok melihat ini hanya mengeluarkan dengusan dingin dengan sikap yang angkuh, sedikitpun dia tidak juri, Papa Liang sendiri telah menggumam dengan suara yang dingin, Hmm, sekarang aku memiliki kesempatan untuk membunuh cukup banyak kodok-budok dari Siaw Lim Sie, tanganku memang sudah gatal. Botai Sian Su yang menerima laporan bahwa musuh mulai menyelusup ke dalam kuil, telah cepat keluar, dia juga terkejut melihat bahwa bosan tengah berhadapan dengan belasan orang lawan. Menyaksikan di antara rombongan lawan itu terdapat orang yang berpakaian seragam tentara kerajaan hati Botai Sian Su jadi dingin, dia tahu bentrokan yang sengaja dicari-cari oleh Kaisar Reng Lok memang sulit dilaki. Dan juga kini Botai Sian Su baru mempercayai sepenuhnya cerita yang diberikan oleh KH Usan Li sebelumnya mengenai masalah yang ditimbulkan Kaisar Reng Lok untuk Siaw Lim Sie. Begitu tiba di hadapan orang itu, Botai Sian Su segera merangkapkan sepasang tangannya dia menjura dengan sikap yang sabar, wajahnya tenang walaupun hatinya agak gelisah. Ada keperluan apakah tuan-tuan mengunjungi kuil kami di malam hari seperti ini tanya Botai Sian Su. Bersamaan dengan pertanyaan itu, lonceng di atas puncak kuil telah berdentang keras, untuk memberi tanda kepada murid Siaw Lim Sie lainnya agar bersiap di pos mereka masing-masing, karena sebelum keluar, Botai Sian Su telah perintahkan muridnya untuk memberitahukan bahaya mulai datang. Sebelum Mong Chit Giok menyahuti, Papa Li Ang telah menyahuti, kami ingin membunuh kodok yang terdapat di kuil Siaw Lim Sie. Botai Sian Su membawa sikap yang tetap sabar dan tenang, sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan tidak senang terhadap kata Papa Li Ang. Hanya dia terkejut melihat keadaan Mong Chit Giok yang mukanya dan kulit tangannya bersisik seperti badak, dan juga mata Papa Li Ang yang memancar tajam sekali, menunjukkan bahwa orang ini memiliki sinkang yang tinggi sekali, walaupun di dalam pancaran sinar matanya itu terlihat kesesatan. Sian Chai, Sian Chai janganlah Sia Chu terlalu ringan tangan membunuh, walaupun seekor kodok namun tetap saja kodok-kodok itu merupakan binatang berjiwa sabar sekali pendeta itu yang tidak memperdulikan ejekan dan sindiran dari Papa Li Ang. Bosan Sian Su sadah memberitahukan sekeringkas kejadian yang baru saja berlangsung tadi kepada Botai Sian Su, dan wakil Long Tio Siaw Lim Sia ini telah mengangguk-anggukan kepalanya. Dia memang telah melihatnya, walaupun bagaimana bentrokan dengan orang ini sulit untuk dihilangkan lagi. Baiklah, kata Botai Sian Su kemudian dengan suara yang tetap sabar, perlu kami jelaskan kepada kalian, Tuan, sangat menyesal sekali kami harus menolak permintaan Li Congguan. Untuk meminjam kitab pusaka Kiulok Sia Pets yang milik kami, karena kitab pusaka itu memang tidak pernah dipinjami untuk orang luar, tolonglah kalian nanti menyampaikan penyesalan kami kepada Li Congguan. Ong Chit Giok tertawa bergelak-gelak. Tetapi apakah kalian dari pihak Siaw Lim Sia sama sekali tidak ingin memberikan muka terang kepada Li Congguan? Dan tanyanya dingin. Kembali Botai Sian Su telah menjura dengan sikap yang sabar sekali. Memang sangat menyesal sekali kami tidak bisa meluluskan permintaan Li Congguan. Apakah orang Siaw Lim Sia sudah begitu besar kepala sehingga tidak mau memandang sekelilingnya lagi tegur papa liang dengan suara yang dingin? Hem, ku kira di dalam rimba persilatan bukan hanya Siaw Lim Sia saja yang memiliki ilmu yang bisa diandalkan. Memang, menyahuti Botai Sian Su dengan sabar, memang kami kaum Siaw Lim hanya mempelajari ilmu liam keng dan mengetuk bok hie, kami tidak begitu tertarik untuk mencampuri urusan di luar kuil, mengenai ilmu silat, itu hanya sekedar untuk mensehatkan tubuh belaka. Papa liang tertawa mengecek dia rupanya memang bermaksud memancing kemarahan diri Botai Sian Su. Baiklah, apakah kalau aku ingin main 1-2 jurus dengan pendeta Siaw Lim Sia, hal itu akan diterima dengan baik. Muka Botai Sian Su jadi berubah, karena dia tahu itulah tantangan berterang, walaupun bagaimana sabarnya Botai Sian Su, boh dia merupakan seorang pendeta yang memiliki nama besar di dalam rimba persilatan. Siaw Lim Sia juga sudah lama dikenal sebagai pintu perguruan yang tertua dan secara tidak resmi telah diakui sebagai pimpinan rimba persilatan. Maka dari itu, tidak bisa dia berdiam diri terus, padahal orang ini mengandung maksud tidak baik untuk Siaw Lim Sia dan datang untuk mengacau, Baiklah Kiesu, katanya kemudian rupanya Kiesu memang terlalu tertarik untuk ilmu silat. Kami hanya mempelajari ilmu melatih diri agar sehat, maka janganlah para tuan mencertawakan kami jika sampai nanti kami memperlihatkan kejelekan kami. Papa Ali yang tertawa keras, dia bilang dengan suara yang juga keras, kau tidak perlu memutar balik perkataanku, keledai gundul aku tahu, engkau ingin maksudkan bahwa kami tentunya tidak mungkin bisa menangkan kalian, dan kami hanya akan menjadi bahan tertawaan belaka. Bo Tai Sian Su telah merangkapkan tangannya, dia menjurah, mana berani kami memiliki pikiran seperti itu. Apa yang kami keluarkan tentu semuanya berasal dari hati. Hemm Papa Ali yang tertawa dingin, tampaknya dia memang sudah tidak sabar, maka sambil mendengus begitu, dia telah mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap pergelangan tangan Bo Tai Sian Su yang ingin dicengkeramnya. Tetapi belum lagi jari tangan Papa Ali yang sempat mencengkeram pergelangan tangan Bo Tai Sian Su, justru pendeta itu telah menurunkan tangannya sedikit. Mudah sekali dia mengelakkan serangan lawannya, sehingga cengkeraman lawannya itu jatuh di tempat kosong. Papa Ali yang jadi penasaran, dia tidak menarik pulang tangannya, hanya dia memutar telapak tangannya, yang tahu bergerak cepat ke atas, dia akan mencengkeram dada sebelah kiri dari Bo Tai Sian Su. Keadaan demikian telah membuat Bo Tai Sian Su dan pendeta Siaulim lainnya jadi terkejut dan mendongkol, karena serangan yang dilakukan oleh Papa Ali yang merupakan serangan yang telengas dan kejam sekali jika sampai dada kiri Bo Tai Sian Su kena dicengkeram berarti pendeta ini akan mengalami ancaman kematian, atau terluka parah. Tetapi Bo Tai Sian Su memang bukan pendeta sembarangan dan dia memiliki kepandayan yang tinggi jika sejak tadi dia hanya bersikap tenang dan sabar, bukanlah disebabkan dia juri atau takut berurusan dengan orang seperti Papa Li yang, justru dia memang selama puluhan tahun telah memiliki latihan untuk mengendalikan perasaan, maka walaupun hatinya mendongkol, toh tetap saja dia bisa bersikap sabar. Di saat itu, tampak dengan mengempiskan dadanya dan membesarkan perutnya, Bo Tai Sian Su telah berhasil meloloskan diri dari cengkeraman lawannya yang hanya terpisah satu dim lebih. Kali Bo Tai Sian Su juga tidak tinggal diam saja. Dia tahu musuh yang datang ke Siaulim Sia tentunya memiliki kepandayan yang tinggi, jika memang dia tidak memperlihatkan sedikit kepandayan, bukankah lawannya itu akan berlaku lebih kurang ajar? Waktu tangan Papa Li yang lewat di samping dadanya, belum sempat Papa Li yang menarik pulang tenaga serangannya, Bo Tai Sian Su telah mengebut perlahan dengan lengan jubahnya. Gerakan yang dilakukan oleh Bo Tai Sian Su sangat perlahan, tetapi akibat yang ditimbulkan dari kebutan itu memang luar biasa, karena tenaga yang luncur keluar dari lengan jubahnya memiliki kekuatan yang luar biasa sekali. Waktu itu Papa Li yang memang belum sempat menarik pulang tenaga serangannya, dan dia jadi terkejut waktu merasakan napasnya sesak dan dadanya sakit dihimpit oleh Kekuatan tenaga yang tidak terlihat Belum lenyap kagetnya, tubuhnya telah tergoncang. Jika sampai dia terpental tentu akan membuat dia terluka di dalam. Perlu diketahui menyerang dengan mempergunakan tenaga dalam, merupakan serangan yang sangat berbahaya sekali, jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan orang yang menyerang mempergunakan pedang atau senjata tajam lainnya. Karena jika sampai serangan yang disertai dengan tenaga lekang itu mengenai sasaran, tentu selain bisa merusak tulang dan isi tubuh, juga orang yang terkena serangan itu jika tidak mati tentu akan terluka parah. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi Papa Li yang menyadari bahaya yang mengancam dirinya, dia telah mengelakkan diri dengan cepat. Namun tidak urung Papa Li yang telah mundur dua langkah ke belakang, baru dia bisa berdiri tetap lagi. Dalam segebrakan itu saja, sebagai tokoh persilatan yang memiliki kepandayan tinggi, Bo Tsai Sian Su maupun Papa Li yang telah mengetahuinya bahwa kepandayan mereka berimbang, hanya tenaga dalam dari Papa Li yang masih berada satu tingkat di bawah Bo Tsai Sian Su. Papa Li yang tidak memperlihatkan perasaan terkejutnya, dia telah tertawa dingin, sambil katanya dengan suara yang tawar, bagus menarik sekali kepandayan orang Siaulim Siae ternyata cukup berharga untuk diajak bermain main. Dan setelah berkata begitu, Papa Li yang bersiap-siap hendak mulai melancarkan serangan. Bo Tsai Sian Su melihat keadaan ini telah cepat menjura, dia bilang, Maafkan, Jangan kita meneruskan permainan ini, karena jika sampai Kiesu terluka di Siaulim Siae, kami tentu akan merasa tidak enak hati. Bo Tsai Sian Su berkata begitu, karena dia ingin menegaskan, jika sampai Papa Li yang masih mendesaknya dengan melancarkan serangan, tentu dia akan turun tangan lebih keras lagi dan meniscaya Papa Li yang tidak mungkin untuk dapat menghadapi serangannya itu. Tetapi justru perkataan Bo Tsai Sian Su telah membuat hati Papa Li yang jadi panas dan penasaran sekali, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang cukup keras sambil tangan kanannya bergerak akan menghantam kepala Bo Tsai Sian Su, sedangkan tangan kirinya meluncur akan mencengkeram ulu hati si pendeta. Bo Tsai Sian Su melihat serangan Papa Li yang yang hebat itu, dia tidak jari. Yang dikhawatirkan ialah kalau sampai Papa Li yang terluka ditangnya, tentu orangnya Kaisar Reng Lok bisa memergunakan alasan untuk memusuhi Siaulim Siae, itulah yang selalu membuat Bo Tsai Sian Su ragu. Tetapi justru orang terlalu mendesak pihaknya, dan dia pun tidak bisa berdiam diri terus. Melihat Papa Li yang telah melancarkan serangan lagi dengan kejam dan telengas, Bo Tsai Sian Su juga jadi mendeluh kepada orang ini seperti dia telah melihatnya bahwa pada mata Papa Li yang memancarkan sinar kesusatan, maka dia melihat serangan yang dilancarkan oleh lawannya merupakan serangan yang sesat dan mengandung hawa kematian yang kotor sekali, di samping sangat kejam. Hal ini telah memaksa Bo Tsai Sian Su tidak bisa meremahkan serangan itu, dengan mengucapkan perlahan, Sian Chai, tubuh Bo Tsai Sian Su telah bergerak dengan gesit ke arah sampingnya, dia telah mengerahkan tenaga lukangnya untuk menangkis serangan Papa Li yang dengan cara menggerakkan kedua tangannya yang dirangkapkan ke atas, itulah ilmu membelah diri Siaun Lim Sia yang sangat kuat dan sulit ditembus oleh kekuatan musuh yang bagaimana tangguh sekalipun juga. Tetapi Papa Li yang merupakan tokoh sakti rimba persilatan yang memiliki kepandayan agak sesat, maka dia melancarkan serangan dengan keruk yang agak sesat. Dia tidak meneruskan kedua serangan dari kedua tangannya, melainkan dengan ngerakan yang sangat gesit sekali tangannya itu telah berubah arah, dia telah menurunkan tangan kanannya akan mencengkeram pergelangan tangan kanan Bo Tsai Sian Su, sedangkan tangan kirinya dipakai menggempur perut si pendeta. Pendeta sakti Siaun Lim Sia ini terkejut sekali melihat Kero menyerang yang dilancarkan oleh lawannya, dia merasakan angin serangan yang meluncur dari tangan lawannya mengandung kekuatan yang dasyat, maka tidak bisa Bo Tsai Sian Su meremahkan kekuatan serangan dari lawannya. Kalau sampai dia terkena serangan itu, setidaknya dia akan tergempur dan terluka di dalam. Tetapi Bo Tsai Sian Su juga bukan berarti membiarkan dirinya terserang begitu saja, dia telah menggeser kedudukan kaki kanannya, kemudian dengan salah satu gerakan dari Lohon Kun, yang bernama Jurus Lohon merangkapkan tangan menempati angin, tahu-tahu kedua tangannya yang dirangkaikan itu menyampok dari samping kiri ke kanan, gerakan itu agak memutar sehingga sama saja dia menyapu kedua tangan Papa Liang sekaligus. Papa Liang tidak menyangka bahwa lawannya bisa melakukan pembelaan diri dengan Kero seperti itu, dia tidak sempat untuk menarik pulang kedua tangannya, maka tangan mereka telah saling bentur. Hebat kesudahannya, karena dua kekuatan tenaga dalam yang benar tinggi, telah saling bentrok dengan keras, di samping terdengar suara bentrokan yang keras, juga terlihat mereka berdua masing-masing mundur dua langkah. Papa Liang tidak mau membuang waktu, begitu dia bisa berdiri tetap segera dia maju pula untuk melancarkan serangan lagi. Begitulah, mereka berdua jadi bertempur dengan cepat dan seru, dalam waktu singkat sekali, telah belasan jurus yang mereka lewatkan. Sedangkan Bosan Siansu, KH Usanli dan pendeta Siaw Lim Siai mengawasi jalannya pertempuran sambil bersiap siaga menantikan serangan dari kawan-kawannya Papa Liang. Ong Cip Giok sendiri menyaksikan jalannya pertempuran itu dengan tersenyum-senyum saja, tampaknya dia sama sekali tidak merasa berkhawatir. Dia juga sering mengeluarkan komentar. Ha, sayang-sayang. Kesepuluh orang yang berpakaian seragam sebagai orang kerajaan, telah berdiam diri mengawasi jalan pertempuran dengan penuh perhatian meti. Mereka memancarkan sinar yang sangat tajam, tampaknya mereka benar tertarik dan ingin memperhatikan sebaik mungkin jalannya pertempuran. Setidaknya bisa menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mereka, karena kedua orang yang tengah bertempur itu merupakan dua orang tokoh yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Botai Siansu sendiri merasakan semakin lama tenaga serangan Papa Liang semakin ringan dan perlahan, tetapi setiap samberan angin serangan Papa Liang mengandung hawa yang dingin sekali seperti es, yang perlahan menyelusup ke dalam hati Botai Siansu, tentu saja hati si pendeta jadi terkejut bukan main dia cepat mengempos semangat dan hawa murni di tubuhnya, untuk mengusir hawa dingin itu, agar tidak menguasai dirinya. Tetapi waktu hawa dingin itu berhasil dikuasainya, dan dia mulai bisa balas menyerang pula kepada Papa Liang, di saat itulah hawa angin serangan Papa Liang telah berubah pula, menjadi panas. Ilmu siluman, sungguh sesat berpikir Botai Siansu di dalam hatinya, dia juga berusaha untuk membendung hawa panas seperti api itu, dengan memberikan perlawanan yang gigih. Tetapi peristiwa itu terjadi berulang kali, sebentar sedingin es, lalu berubah panas seperti panasnya api. Tentu saja sebagai seorang pendeta yang memiliki ilmu yang lurus dan telah mencapai tingkat yang tinggi, Botai Siansu menyadari apa artinya itu. Kalau sampai dia berlarut-larut, terus dikuasai hawa dingin dan panas bergantian, tentu dirinya yang bisa celaka, karena tenaga dalamnya akan berada dalam dua posisi untuk membendung kedua macam hawa serangan itu. Sedang Papa Liang telah melancarkan serangan semakin perlahan, namun hawa dingin yang terpancarkan dari telapak tangannya semakin dingin, begitu juga hawa panasnya yang semakin panas saja. Maka dari itu, dalam keadaan seperti ini Botai Siansu berusaha menutup diri untuk sementara waktu, dia hanya membendung hawa dingin dan panas itu agar tidak menguasai dirinya, tetapi dia sama sekali tidak berusaha membalas. Sekali saja dia membalas, berarti dia telah memecahkan tenaga dalamnya, itu akan merugikan dirinya. Bosan Siansu yang menyaksikan jalannya pertempuran, jadi memandang dengan berkhawatir, dia melihat kakak seperguruannya, yang menjadi pemimpinnya juga, tengah terancam bahaya yang tidak kecil. Memang Sinkang yang dimiliki Botai Siansu melebih Lwakang Papa Liang, pendeta itu berada satu tingkat. Di atasnya, tetapi tenaga Lwakang yang dimiliki Papa Liang merupakan tenaga Lwakang yang sesat, itu repotnya, karena tenaga serangan itu bisa memancarkan hawa dingin dan panas bergantian, sehingga membuat sekujur tubuh Botai Siansu seperti dipengaruhi oleh kedua macam hawa serangan itu. Kalau sampai hawa dingin dan panas itu sempat menyelusup ke dalam jantungnya, niscaya akan membuat Botai Siansu terluka di dalam yang parah. Jika hal itu terjadi, sedikitnya Botai Siansu harus mengobati selama lima tahun mengurung diri, dan kekuatan lwakangnya akan berkurang sebagian besar. Kahu Sanli mengerutkan alisnya juga, dia berkuatir untuk pendeta-pendeta Siaw Lim Sia ini. Dia melihat kepandayan Papa Liang sangat tinggi dan dia sendiri jelas bukan menjadi tandingannya, begitu juga dia pernah mencoba Ong Cip Gliok, yang kepandainya berada di atasi dirinya. Maka Kahu Sanli berkuatir kalau di luar kuil Siaw Lim Sia masih berkumpul orang gagah yang menjadi kaki tangannya Kaisa Reng Lok itulah bahaya yang tidak kecil bagi Siaw Lim Sia. Dan saat itu juga Botai Siansu telah mengeluarkan keringat dingin dan panas bergantian akibat tekanan tenaga serangan yang dilancarkan oleh Papa Liang. Kalau hal itu berlarut-larut dan Botai Siansu tidak bisa menguasai diri, tentu hal ini akan membahayakan jiwa si pendeta. Sedangkah Kahu Sanli berpikir begitu, tiba-tiba dia melihat sinar merah di sebelah timur kuil. Dan waktu itu dia melihat api berkobar. Api, berseru Kahu Sanli. Semua pendeta Siaw Lim Sia telah menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Kahu Sanli. Muka Bosan Siansu jadi berubah merah padam karena marah, dia bisa menerkas siapa yang menyebarkan api untuk membakar kuil Siaw Lim Sia. Binatang-binatang jahat berkata Bosan Siansu, sambil menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat dan menerjang cepat sekali kepada Ong Cip Giyok. Dia juga telah mengempos tenaga dalamnya dan melancarkan serangan dengan gerakan yang gesit disertai ke mendongkolannya, maka dasyat juga serangan yang dilakukan oleh Bosan Siansu. Sedangkan saat itu Ong Cip Giyok tengah tersenyum girang waktu mendengar Kahu Sanli berteriak ada api, dia tahu orangnya yang diperintahkan untuk menyelusup ke bagian lain dari kuil Siaw Lim Siai telah berhasil menerobos untuk membakar kuil itu, dan menyebarkan api. Tetapi tahu dia merasakan berkesiuran angin serangan yang kuat sekali, sebagai jago yang memiliki kepandayan tinggi, Ong Cip Giyok tidak gentar menghadapi serangan Bosan, hanya dia kaget melihat pendeta ini seperti kalap. Maka Ong Cip Giyok tidak berani memandang remeh serangan itu, dia telah mengempos semangatnya untuk melakukan penangkisan. Buk dua kekuatan tenaga dalam yang hebat telah saling bentur. Tubuh Bosan Siansu tergetar, begitu juga tubuh Ong Cip Giyok mereka masing-masing telah mundur dua tindak ke belakang. Tetapi Bosan Siansu yang telah dikuasai kemarahan melihat kejahatan orang ini, kembali melancarkan serangan susulan tanpa menantikan tubuhnya bisa berdiri tetap. Dia telah mengerahkan tenaga dalam yang kuat sekali, karena Bosan Siansu menyadari, kalau saja orang seperti Ong Cip Giyok dan Papal yang sempat untuk menimbulkan kekacauan di tempat ini, mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk membantu para murid Siaw Lim Siaw yang menjaga di bagian timur dari kuil tersebut. Semula sepuluh orang kawan Ong Cip Giyok bermaksud ikut terjun ke dalam medan pertempuran itu, untuk mengeroyok Bosan Siansu dan Botai Siansu. Namun murid Siaw Lim Siaw, yang berjumlah tidak kurang dari tiga puluh orang, juga telah mengambil sikap bersiap sedia. Kalau sampai ke sepuluh orang itu turun tangan juga, maka ke tiga puluh murid Siaw Lim Siaw itu akan segera turun tangan untuk dapat menghadapi mereka. Melihat jumlah murid-murid Siaw Lim Siaw yang tidak kurang dari tiga puluh orang itu, telah membuat kesepuluh orang kawan Ong Cip Giyok mengurungkan maksud mereka semuanya jadi berdiam diri saja, hanya menyaksikan jalannya pertempuran antara Botai Siansu dengan Papaliang dan Bosan Siansu dengan Ong Cip Giyok. Angin serangan dari keempat orang yang tengah bertempur itu berkesiuran kuat sekali, dan saling samber tidak hentinya, sehingga memaksa murid Siaw Lim Siaw dari tingkat yang lebih bawah dan juga memiliki kepandaian belum begitu tinggi harus mundur menghindarkan diri dari tekanan angin serangan kedua pasang orang yang tengah bertanding itu. Sedangkan waktu itu, Papaliang telah mempercepat serangannya, sehingga hawa dingin dan panas menyambar dengan kuat sekali, memaksa Botai Siansu berulang kali harus melompat mundur mengelakkan diri dan mengatur pernafasannya. Kalau sampai dirinya terkena serangan hawa dingin atau hawa panas lawannya, niscaya tubuhnya akan terluka di dalam, itulah yang tidak dikehendaki oleh Botai Siansu, untuk membendung hawa dingin dan hawa panas itu Botai. Siansu telah memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, untuk melindungi bagian-bagian terpenting di sekujur tubuhnya. Dengan kera demikian, dia masih bisa bertahan dari gempuran kedua macam hawa yang sangat dingin dan panas itu. Api yang berkobar di sebelah timur kuil tersebut tampak semakin besar. Begitu juga, suara ribut dari para pendeta Siaw Lim Siaw yang rupanya tengah berjuang untuk memadamkan api, sangat berisik sekali terdengar oleh Bosan Siansu dan Botai Siansu. Belum lagi api yang berkobar di sebelah timur kuil itu terpadamkan, dan malah api semakin membesar, waktu itu di sebelah barat dari kuil tersebut telah berkobar api lagi yang menjulang tinggi, rupanya anak buah Hongcit Giok telah mulai membakar bagian tersebut. Tentu saja Botai Siansu dan Bosan Siansu jadi agak kikuk dan gelisah, karena mereka tengah dilibat oleh Papa Liang dan Hongcit Giok dengan sendirinya mereka tidak bisa memberikan bantuan kepada murid Siaw Lim Siaw lainnya yang sedang berusaha memadamkan api yang tengah menjelati dua bagian kuil tersebut. K.H.U. Sanli sudah tidak memiliki pilihan lain, dengan menjejakan kakinya, tubuhnya melompat gesit sekali menuju ke arah barat, di mana api menjulang lebih tinggi, dia bermasud akan membantu murid-murid Siaw Lim Siaw untuk memadamkan api itu. Ketika dia tiba di sebelah barat dari kuil Siaw Lim Siaw, api memang tengah menyala marong merah dan tinggi sekali, menjelati bagian dinding dari wungan kuil bagian tersebut, K.H.U. Sanli melihat puluhan orang murid Siaw Lim Siaw tengah berusaha memadamkan api itu dengan membawa berember ember air. Tanpa bertanya lagi, K.H.U. Sanli meminta dua buah ember, dan ikut menyirami api yang tengah menjulang tinggi itu. Kalau terlambat, tentu bangunan kuil di bagian tersebut akan terbakar musnah. Maka dari itu, K.H.U. Sanli bekerja gesit sekali, dia telah berlari-lari mengambil air dan kembali ke tempat tersebut untuk menyiram api. Dalam waktu yang cukup panjang, akhirnya api dapat dikuasai dan lalu padam. Begitu juga api yang tadi berkobar di sebelah timur, sudah tidak tampak lagi. Namun para murid Siaw Lim Siaw itu tidak bisa bernafas lega, karena mereka khawatir di bagian lain api akan muncul pula, disebar oleh orang-orangnya Ong Chit Giok. Maka mereka mengadakan penjagaan yang ketat sekali. K.H.U. Sanli yang seluruh pakaiannya telah basah kuil itu ikut berjaga. Dia telah berlari ke sana kemari dengan mempergunakan ginkangnya untuk mengadakan penjagaan, maka dari itu, dia telah memeriksa seluruh kuil dengan matu yang awas. Waktu K.H.U. Sanli tengah berlari di ruangan belakang kuil, tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh yang berkelebat gesit sekali, bermaksud melompat melewati dinding kuil. Tetapi K.H.U. Sanli gesit, dengan mengeluarkan suara bentakan, tubuhnya telah mencelat menyusul, dan tangan kanannya telah diulurkannya waktu dia tiba di belakang orang itu. Sosok tubuh tersebut ingin memutar badannya untuk menoleh, tetapi terlambat pakaian ditengkutnya telah kena dicengkeram oleh K.H.U. Sanli, yang sekali angkat telah membantingnya keras sekali. Buk tubuh orang itu telah terbanting keras sekali, dan dia mengeluarkan suara jeritan, karena pahanya justru diinjak oleh K.H.U. Sanli cukup keras. Orang itu meraung kesakitan dan kegelian, tetapi K.H.U. Sanli tetap menginjak terus, dan akhirnya dalam membentak, engkau anak buahnya ongcit giyok orang itu teraduh-aduh dan tidak mau menyahuti. K.H.U. Sanli jadi tambah sengit, dia menambahkan tenaga pada kakinya dan menginjak lebih kuat lagi. Orang itu jadi menjerit-jerit tambah keras, karena dia kesakitan dan kegelian, di mana kaki K.H.U. Sanli menginjak pahanya itu sambil digerak-gerakan, sehingga orang tersebut, yang berpakaian sebagai tentara kerajaan, kegelian setengah mati, di samping merasakan kesakitan pada tulang pahanya. K.H.U. Sanli tidak mengacuhkan sikap orang itu, dia terus menginjak. Jika engkau tidak mau mengakui yang jujur, aku akan menginjak hancur tulang pahamu ini, sehingga untuk seumur hidup engkau akan menjadi manusia bercacat mengancam K.H.U. Sanli. Lalu K.H.U. Sanli menambahkan tenaganya, dia menginjak lebih kuat. Tentara kerajaan itu menjadi tambah kesakitan, akhirnya dengan suara yang terbata-bata dia pun berkata, baik, baik aku akan bicara. Katakan dulu, apakah engkau ini anak buahnya Ong Chit Glyok, yang diperintahkan untuk membakar kuil bentak K.H.U. Sanli. Benar-benar menyahuti orang itu dengan menahan sakit. Hem, berapa jumlah kalian seluruhnya tanya K.H.U. Sanli lagi? Lima, lima ratus orang lebih. Selain Ong Chit Glyok dan Papa Liang, siapa-siapa lagi jago yang dikerahkan kemari bentak K.H.U. Sanli dengan suara bengis? Banyak, banyak sekali, aku tidak mengenal mereka semua. Berapa banyak jumlah jago-jago itu bentak K.H.U. Sanli? Orang yang berpakaian sebagai tentara kerajaan itu tidak menyahuti, dia hanya teraduh. K.H.U. Sanli jadi mendongkol dia mengerahkan tenaga yang lebih kuat di kakinya, dan menginjak lebih keras. Keruan saja tentara kerajaan itu jadi meraung kesakitan semua, semuanya merupakan jago di rimba persilatan. Yang diperintahkan memakai pakaian seragam kerajaan. Akhirnya orang itu menyahuti juga dengan menahan perasaan sakit. Jadi, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sebenarnya sebagai tentara kerajaan tanya K.H.U. Sanli lagi. Hanya sedikit, kurang dari seratus orang, menyahuti orang itu. Engkau sendiri murid siapa tanya K.H.U. Sanli lagi. Aku, aku murid ketiga dari orang, Ong Suhu. Yang engkau maksudkan Ong Cip Giok bentak K.H.U. Sanli. B. Benar. Hem, manusia-manusia jahat. Apa maksud kalian membakar kuil Siaw Lim Siae tanya K.H.U. Sanli lagi. Semua ini perintah dari Li Conggoan, Menyahuti murid ketiga dari Ong Cip Giok tersebut, Sesungguhnya dia memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Sebagai murid dari seorang tokoh sakti seperti Ong Cip Giok Tentu saja dia memperoleh didikan yang sangat tinggi itu dan kepandayan yang lumayan, Hanya sayang sekali dia bertemu dengan K.H.U. Sanli yang memiliki kepandayan jauh di atasnya, Lagi pula memang K.H.U. Sanli telah berhasil menguasai dirinya dengan menginjak pahanya kuat. Kalau orang ini berusaha untuk bangun atau mempergunakan kedua tangannya untuk memegang kaki K.H.U. Sanli, Maka pengemis ini telah menggerakkan tangan kanannya menghajar kepala orang tawanannya. Sehingga orang tersebut, murid ketiga dari Ong Cip Giok jadi tidak berdaya apa. Hem, sekarang telah berapa banyak orang yang menyelusup ke dalam kuil Siaw Lim Siai tanya K.H.U. Sanli lagi. Hampir, hampir semuanya menyahuti orang itu. Hampir semuanya telah berusaha memasuki kuil ini dari berbagai jurusan. Hem, K.H.U. Sanli mendengus dingin, dia mengulurkan tangan kanannya menotok urat kaku orang tersebut, kemudian dia telah mencengkeram bahu orang itu, dan juga mencengkeram baju di tengkuk tawanannya, yang diangkatnya untuk dibawa pergi. Terima kasih telah menonton!